Haji Faisal beri tanggapan soal kabar Fuji dengan Asnawi. H. Faisal memberi tanggapan soal kabar kedekatan anaknya, Fuji dengan pria bernama Asnawi. Dia mengaku tidak mau terlalu ikut campur soal urusan asmara putrinya itu. Saya tidak terlalu ikut campur, kata Haji Faisal dalam tayangan intens investigasi baru-baru ini. Pemusaha tekstil asal Payakumbu itu mengatakan dirinya hanya bisa memantau kehidupan pribadi Fuji. Selagi Fuji masih dalam batas wajar, Haji Faisal dan melarang putrinya dekat dengan pria manapun. Dia sudah besar, tambahnya. Diketahui, Fuji kerap dijodoh-jodohkan dengan cowok seusai putus hubungan asmara dari Tarik Halilintar. Fuji sempat dikait-kaitkan dengan beberapa nama seperti El Rumi dan Asnawi oleh netizen. Kini, Fuji dijodoh-jodohkan dengan anak sebagai seorang asisten pelatih tim PSM asal Makassar, Citra Insani yakni Asnawi. Simak berita yang kedua, Tarik Halilintar klarifikasi Usai di Tuding perlakukan Fujian buruk di acara ganjar. Tarik Halilintar akhirnya muncul dan angkat bicara Usai dihujat netizen lantaran di Tuding bersikap jahat ke Fujian. Hal itu bermula Usai Tarik memundang Fuji untuk hadir di acara ganjar Pranowo di Semarang. Tarik Halilintar, akhirnya muncul Usai didesak meminta maaf lantaran di Tuding telah bersikap jahat ke Fujian di Utami alias Fujian. Tarik pun mengungkap penyebab yang memicu keributan netizen. Ia juga menjelaskan alasan baju Fuji yang akan dipakai di acara ganjar Pranowo tertinggal oleh timnya. Alhasil, Fuji dikritik lantaran gaya busananya dinilai tasopan. Rupanya, terjadi miskomunikasi antar pegawai Tarik. Sosok bernama Fikri lantas meminta maaf lantaran melakukan kesalahan. Chat tersebut diperlihatkan Tarik lewat story Instagram pribadinya. Pria yang tengah dekat dengan alia Masait ini seolah menepis tudingan yang menyebutnya sengaja meninggalkan pakaian milik Fuji. Penyebab huru hara, seloroh Tarik. Maafin Fikri ya semuanya, khususnya buat abang, ini murni kesalahan Fikri pribadi. Maafin Fikri suka banyak kesalahan. Kelalaian dalam pekerjaan, buat semuanya jamsungkan kasih tau Fikri klub Fikri ngelakuan kesalahan. Sekali lagi Fikri minta maaf sebesar-besarnya. Sik! Ucap karyawan Tarik yang bernama Fikri. Tarik lantas ikut memberikan penjelasan singkat. Ia menyebut staffnya yang bernama Fikri ini tidak memberi kabar kepada rekan yang lain jika pihak Fuji menitip baju untuk dibawa ke Semarang. Fikri kemudian pergi keluar kota dan melupakan amanat dari Fuji. Alhasil, baju yang dipesan Fuji itu masih tertinggal di Jakarta. Tarik sendiri tak terlihat ikut memutarakan maaf. Tetapi ia berharap kejadian seperti itu tak terulang lagi. Jadi si Fikri anak ganten dan baik ini, tim rumahku, dititipin barang baju. Tapi malamnya pulang kampung buat tahun baru sama keluarganya. TP, dia lupa ngabarin tim yang berangkat keluar kota. Alhamdulillah sudah balik di rumah L.E.G. dengan selamat. Semoga lebih baik L.E.G. komunikasi kita semua. Sik. Tutur tarik di story Instagram pribadinya hari ini. Jumat 5 persatu. Petik 2, titik, titik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!